Intro Mantan calon presiden Anies Baswedan membeberkan rencananya usai kalah di Pilpres 2024. Anies mengatakan akan rehat sebelum memulai perjalanan baru. Kemarin saya bilang, kita rehat dulu sebentar. Rehat itu kan istirahat sejenak. Habis itu nanti kita mulai perjalanan baru lagi, kata Anies Baswedan. Anies juga menanggapi wacana dirinya bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran sebagai menteri. Dia menyebut, dirinya enggan berandai-andai mengenai hal itu. Pasalnya, hingga kini dirinya belum mendapatkan tawaran itu. Saya sudah bilang kemarin, saya tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan dibilang memangnya ditawarin. Saya bilang ya, memangnya ditawarin. Kan enggak, kata Anies Baswedan. Meski demikian, Anies menyatakan dirinya terbuka terhadap berbagai peluang usai Pilpres. Menurut Anies, gagasan perubahan akan terus dijalankan dengan tetap menjaga jejaring yang telah terbentuk. Kita akan jalankan terus gagasan perubahan ini, sambil kita menjaga seperti yang saya sampaikan tadi jejaringnya. Silaturahminya jaga terus, kata Anies Baswedan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.